Intro Masih dalam suasana duka, ribuan umat muslim hadir di rumah duka di desa Silau, Laut Asahan untuk melayat dan mendoakan Almarhumah Hajah Rohana bin Nurudin, ibu kandung dari Ustadz Kondang Umat Muslim, Ustadz Abdul Somad. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto juga turut hadir dengan didampingi Kabit Umas Spolda Sumatera Utara dan beberapa Kapolres. Ratusan personil kepolisian pun diturunkan guna mengamankan kedatangan jenasa serta proses fadu kifaya Almarhumah. Jenasa ibunda Almarhumah Hajah Rohana disolatkan di Masjid Arahman Seisilau, persis di samping makam Syekh Silau Haji Abdul Rahman Silau yang dikenal dengan Syekh Silau Laut. Kapolda Sumatera Utara mengatakan turut berduka cita atas meninggalnya ibunda Ustadz Abdul Somad Hajah Rohana dan berharap agar keluarga yang ditinggalkan tetap tabah dan sabar. Selain itu Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang mengatakan atas nama Polres Batubara dan seluruh jajaran Polres Batubara mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Bapak kami atas nama Kapolres Batubara dan seluruh jajaran Stap Polres Batubara mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya ibunda tercinta daripada Ustadz Abdul Somad pada hari Senin di Pekanbaru dan telah dikebumikan di Desa Silau Laut Kecamatan Silau Laut Kabupaten Batubara pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Sekitar pukul 22 WIB Semoga almarhumah diterima di sisi Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan tabah dan sabar menghadapinya Demikian dari kami selaku rekan dan masyarakat khususnya Polres Batubara dengan Ustadz Somad Selesai pelaksanaan Fardu Kifaya Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto bersama dengan rombongan berziarah ke makam Syekh Abdul Rahman Dari Sumatera Utara Soleh Perkat Ribrata TV Salam Ribrata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!